Semangat mempromosikan diri melalui poster dan sepanduk yang dilakukan sejumlah calon anggota legislatif ternyata membuat mereka tidak mempedulikan tempat termasuk di lokasi bencana. Hal itu terlihat semakin banyaknya poster dan sepanduk caleg bertebaran di sekitar kaki hingga lereng Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Meski undang-undang pemilu telah menetapkan pelarangan baliho dan poster di tempat umum bagi para caleg terlebih di saat belum memasuki masa kampanye seperti saat ini namun hal itu seolah tidak digubris. Dalam mempromosikan dirinya, bahkan di tengah bencana yang merundung warga Kabupaten Tanah Karo para caleg tetap saja memajang poster mereka. Poster-poster itu dipajang hingga ke pelosok desa termasuk di desa yang masuk dalam zona berbahaya. Terima kasih telah menonton!